Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK ada di luar ekspektasinya. Mahfud mengatakan bahwa dirinya mengira MKMK akan memberikan skor selama 6 bulan kepada Anwar Usman untuk tak lagi memimpin sidang. Namun ternyata, MKMK langsung memberhentikan Anwar Usman dan tidak bisa memimpin sidang selama pemilu. Mahfud pun mengapresiasi MKMK dan menyebut bahwa keputusan MKMK ini sangat berani. Artinya Pak, keputusannya seperti itu diskusinya secara politik dan masukan-masukan dari masyarakat itu sudah ditampung dan menghasilkan undang-undang yang sebegini itu. Mahfud juga menilai bahwa putusan MKMK sudah tepat lantaran bisa mengunci peluang Anwar Usman untuk mengajukan banding. Sebab jika MKMK memberi putusan untuk memberhentikan Anwar Usman secara tidak hormat sebagai Hakim Konstitusi, maka ipar dari Presiden Jokowi itu bisa saja mengajukan banding. Mahfud MD pun memuji keberanian langkah MKMK yang diketuai oleh Jimli Asidi. Tapi menurut saya justru itu putusannya tepat. Karena kalau misalnya ketua MKMK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu di Jokowi dengan beda hormat dan beda tanah kek, dia boleh mengusulkan pembentukan MKMK baru untuk banding. Dan itu risiko bisa dibatalkan dan dibatalkan. Tapi kalau di Jokowi dan di jabatannya dan dilarang menyedangkan perkara hasil komitif, wah itu sudah tepat. Dia tidak bisa menantang, dia sudah final mengingat dan berlaku sejak tadi malam. Sebelumnya, Anwar Usman telah diberhentikan dari jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketok balu oleh MKMK dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 kemarin. MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!